Kegiatan manasik haji yang berlangsung di Masjid Islamik Center Siak ini diikuti sebanyak 174 jumlah calon haji Kabupaten Siak dan dibuka oleh Wakil Bupati Siak Haji Husi Mirza. Di kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa jumlah calon haji harus memahami rukun dan wajib haji, sehingga dapat menggunakan kesempatan ibadah haji dengan baik, terutama ketika menjalankan ibadah ngukuf di Arafah, dengan mempersiapkan fisik dan mental, serta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena tempat tersebut merupakan tempat yang makbul tergabulnya doa. Kita pada hari ini, bapak-bapak ini bisa terkini atau ditentukan sesuai dengan kesempatan yang berlaku biar kita berlangganan pada tahun 2021. Jadi sebahagia yang sebegok dengan banyak istimewa-istimewa ya, ada panggung secara yang memperlengaskan provinsi yang berlaku kali ini, ada panggung tersebut. Ada panggung, 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 panggung. Selain itu, Wakil Bupati Siak juga berpesan agar jemaah calon haji dapat memahami setiap tempat dalam menjalankan ibadah, terlebih ketika menjalankan ibadah tawaf dengan memperbanyak doa. Nantinya, jemaah calon haji asal Kabupati Siak akan diperangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 2 Juni 2023 melalui embarkasi haji antara riau di Kota Pekanbaru. Tim Liputan mengabarkan.